Halo Pejita Satwa, ketemu lagi sama saya Ian BHC Hari ini saya senang banget Pagi ini saya punya suatu hal atau kabar yang menarik Karena kelinci saya barusan, tadi malam ya, lahiran Dan anaknya lima guys Nah ini bapaknya nih Ini bapaknya jenis Rex Pencinya yang lahiran Ini bapaknya warnanya broken Warnanya broken Bapaknya nih, udah jago kawin Dan kita lihat pelinci saya yang lain Ini saya baru kemarin Tukeran ini sama warna triko punya saya Dan saya dapet warna black polos kayak gini Ini jenis Rex juga, umurnya masih 4 bulanan Kabur dianya Nah ini betina Karena kemarin saya terlalu banyak jantan guys Di kandang Jadi saya tuker jantannya dengan betina Nah ini saya betina dapet umurnya malam 4 bulan Masih nunggu dulu Nunggu ya kurang lebih 3 bulanan ya Biar lebih mantep baru nanti dikawinin sama dia Ini kandangnya Bekas kandang ayam bangkok Atau ayam aduan Ayamnya juga masih ada nih guys Sisa-sisa Sisa-sisa Tuh ayamnya masih ada Oke kita lihat Langsung ke kandang yang itu tuh Yang tempat kelinci nya Beranak Atau ngelahirin Astagfirullahaladzim Ada 5 ekor anakannya Mantep Oke lanjut Oke guys ini dia Nah ini saya juga ada juga nih Broken juga Sama Kelinci nya Ini broken Jenisnya rex juga sama Nah ini juga pejantan Makanya saya banyak buat jantan Pengen saya tuker-tukerin sama betina Terlalu kebanyakan gitu jantannya Ini bagus Kualitasnya guys Untuk badan gemuk Badannya gemuk banget Makannya juga Buuh luar biasa pokoknya Tuh Ya Ini udah umur 5-6 bulan lah 5 mau jalan 6 bulan Oh udah 6 bulan deh Udah 6 bulan Mau jalan ke 7 bulan Iya betul Nah ini Dia yang baru lahiran Tadi malam Aus nampaknya dia Ini saya kasih daun dan Peletnya Baru saya isi juga Tadi Kita lihat anaknya guys Nah itu anakannya Yeay Saya hitung-hitung Ada 5 ekor guys Ya Yang broken-broken tuh Kelihatan Cuman Saya gak tau itu broken atau triko ya Anakannya Jadi yang kehitung sih Nama saya Ada 5 ekor Tapi gak tau juga ya Gak tau juga Bisa juga 6 Karena ada 1 Yang ketutup Itu Wow Iya betul 5 ekor guys Yang terlihat Kepantau Sama saya Baru 5 ekor Tapi saya gak tau Kalau yang di sudut-sudut sebelah sini Ada atau enggak Tapi biasanya memang dia Ngelahirin itu Hanya di satu titik Atau di satu sudut Anakannya ngumpul disitu Ini dia indukan perempuannya Rex Triko ya Ini warnanya triko Jadi tri color Ada coklatnya Ada hitamnya Dan warna putih Kemarin lakiannya Yang kayak saya tuker itu Jenisnya kayak gini Warnanya Saya tuker dengan yang black tadi Yang di depan Sebelumnya Jantamnya Jadi saya ini kawinin dari Rex yang Intinya Bukan sedara ya guys Kalau Mau Ngawinin hewan Yang bagus itu Jangan yang sedara Sedara itu Maksudnya dari Teman-teman beli Dari peternak Nah itu Biasanya disuruh Ngambil paketnya Sepasang Kalau bisa Kita beli sepasang Nanti kita beli lagi Sepasang dari peternak lain Nah kita tuker Lakinya Sama lakinya yang itu Kita tuker Kita mix Nah nanti teman-teman Itu boleh dijual Ya Yang sepasangnya Nanti sepasang aja Kita pelihara Nah itu udah beda Darah Maksudnya udah beda Dari Indukannya Bukan satu indukan Gitu loh Bukan sodara Jadi di kawinin Jangan sama satu sodara Gitu Biar Hasil gennya bagus Pecicilan banget Dia Gak usah diem tuh Seneng kali dia ya Atau merasa Stress Ada saya Saya kurang tau juga Yang penting Saya udah ngasih makan Dan anakannya Sehat-sehat banget Saya seneng banget Ngeyatnya Dan mudah Warnanya bagus ya Yang Putih itu Mudah-mudahan Ada terikonya juga Dan saya Yang saya bingung Kok ada warna hitam Mungkin Bawaan gen Dari bapaknya Kita lihat lagi Ke bapaknya Nah ini Yang hitam ini Yang tadi saya bilang Nah Rota N Nih guys Bapaknya kayak gini Broken blacknya Dia memang Lebih Banyak warna hitamnya Dibanding Warna putihnya Jadi Total-total hitamnya Itu lebih banyak Ini lagi makan dia Nah ini teman-teman Pokoknya Manfaatin aja Apa yang ada Di rumah Kalau misalnya Punya kandang ayam Bekas Kosong Pengen melihara kelinci Bisa Tinggal dimodif aja Sama kayak saya nih Saya pinggirannya Saya kasih Kayak gini nih Ini GRC Kalau gak salah Nah teman-teman Jadi bisa Kasih GRC Ditutup Di belakangnya juga Sama saya Saya kasih Jadi Bambunya ini Nggak digigitin guys Ini kemarin Abis nih Digigitin kayak gini Abis Terus sempet Lepas juga Kelincinya Untung lepasnya Tidak Kemana-mana Hanya main-mainnya Di sini-sini aja Nah ini juga sama Yang sana juga Pojokan sana Saya kasih GRC Karena kenapa Karena bambunya Udah ada yang digigitin Bisa lepas Nah itu juga Pojokan sana Itu digigitin juga Ya maklum lah Kandangnya Kandang seadanya Masih kandang-kandangan Namanya Untuk sementara aja dulu Kalau udah jadi Kayak gini kan Seneng Semangat Jadi Kemungkinan nanti Saya bakal Rombak nih Sebagian di sini Saya rombak dulu Untuk kandang kelinci Nantinya Oke Mantep banget Hari ini Dapat kejutan Dari kelinci Karena semalam Udah feeling juga sih Ada yang beli gecko Semalam Dari Jakarta Pusat Masnya tuh Sampai di sini Nah kelinci saya tuh Gak bisa diem Krak-krak-krak-krak Gitu terus Nah itu Tanda-tanda Mau lahiran Terus dia udah mulai Nyopotin bulunya Di sarangnya Saya liat Semalam Wah bener nih Kayaknya mau lahiran Makanya saya tambahin Kertas Sama tisu Saya sobek-sobekin Panjang-panjang Sobeknya Udah deh Buat sarangnya dia gitu Buat nambahin sarangnya Eh bener Paginya lahiran Yes Senang banget guys Black solid Si black Black Untuk sekarang ini Saya baru Kelincinya Jenis Srek aja Belum ada Jenis lain Nanti kemungkinan Bakal nambah lagi Kalau Kandangnya Udah Ada ya guys Kalau sekarang kan Kandangnya masih kayak gini Jadi Belum berani untuk nambah Rencana sih Saya pengennya punya Holland Lob Sama Jenis Kelinci hias Yang kecil-kecil Kayak ND Itu lucu Inde Amat Dats Itu Keren banget Pengennya sih Nambahnya gitu Holland Lob ND Amat Dats Itu Nanti kalau misalnya Saya nambah lagi Mungkin Pastinya saya share lagi Ke youtube Ke teman-teman semua Oke Mungkin Hari ini Kabarnya itu aja guys Untuk kelinci Nah Kelinci teman-teman semua Yang suka kelinci Tentunya Pasti seneng ya Kalau kelincinya bisa lahiran Terus Lahirannya bagus Di sarangnya Bukan di luar sarang Jadi Otomatis Kalau di sarangnya gitu Mudah-mudahan Indukannya mau nyusuin Gitu Ya udah Itu aja teman-teman Hari ini Share-nya Tentang kelinci Oke ya Jangan lupa Teman-teman Subscribe dulu Di bawah Yang baru bergabung Di channel ini Yang suka sama kelinci Oke Di share Dan di like Comment juga di bawah Kalau ada pertanyaan Silahkan Sebisa saya Bakal saya jawab Oke thank you Jangan lupa Di subscribe Aktifin tanda loncengnya ya Thanks Bye bye Sampai jumpa